Selamat datang kembali di channel saya Hari ini, saya ingin menganalasi desain ini dengan analis Static di SOLIDWORK Langkah pertama, kita harus mengaktifkan SOLIDWORK Simulation dengan klik ini dan klik ini, SOLIDWORK Simulation, dan klik. Klik Simulation dan klik New Study Klik Static dan membuat nama ini Static Handgripper Kemudian, saya tidak ingin menggunakan kompang ini untuk analis Kemudian, yang harus kita lakukan adalah menghentikan kompang ini Klik-klik ini dan klik Extrude From Analysis Klik-klik ini dan klik Extrude From Analysis Saya membuat material ini adalah plastik Klik-klik dan klik Apply Edit Material Klik-klik saya Pilih Plastik Dan kita pilih Klik-klik 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 pilih ini dan klik ini dan pilih aloe steel seperti ini dengan kuat air 620.42 newton mm kuadrat aplik kelas dan dan kita klik fitur ini pilih geometri pilih ini pilih ini pilih 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 ini dan pilih 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 ini pilih ini 100 newton pilih 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 ini pilih 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 mpa pilih 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 maksimum pengasaran di atas target ini dengan harga 64.53 mm dan saya ingin melihat faktor faktor desainnya, klik ini dan mengetahui faktor safety plot, klik next, next dan ok, ok, klik ini dan setting, pilih floating, ok, maksudnya desainnya tidak aman dan area ini dengan 0.462 dan kita dapat melihat animasi pengasaran stress analisis, klik ini dan menunjukkan, klik klik dan menunjukkan maksudnya, kita akan melihat kecil yang berlaku, klik ini dan menunjukkan desainnya perlu membaikannya karena stress mengaktifkan kemampuan yang terlalu dari material spring Saya pikir sudah cukup dalam simulasi Saya harap Anda suka video ini dan dapat memahami desainnya. Terima kasih telah menonton!